Kepala Cabang SBL Pontianak Robi mengkonfirmasi pihaknya telah memberangkatkan dan akan memberangkatkan para jamaah yang sebelumnya batal akibat permasalahan internal perusahaan di tingkat pusat. Dalam bulan Maret hingga Juni mendatang, PT SBL Cabang Pontianak sudah menjadwalkan keberangkatan 40 orang jamaah melalui travel yang telah bekerja sama. Ya kan kami berupaya untuk bekerja sama dengan pihak dari travel umroh lain yang mana bisa memberangkatkan jamaah-jamaah kita yang belum diberangkatkan ini dengan satu bentuk kerjasama kami kepada travel tersebut. Dan Alhamdulillah mohon doanya sudah ada titik terang yang insya Allah mulai akhir Maret dan seterusnya kita akan memberangkatkan jamaah walaupun sudah dengan travel yang lain. Tapi tetap komitmen kami adalah bagaimana jamaah Kalimantan Barat bisa kita berangkatkan bersama-sama ke Baitullah. Sementara itu untuk biaya ada penambahan di bawah 1 juta rupiah sebagai konsekuensi kerjasama dengan pihak travel lain.